Oke Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel hidup kami Nah teman-teman disini tuh aku mau kasih tau cara memakai aplikasi gate kontak Nah bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial cara lainnya Oh iya Ini bagi kalian juga yang belum ada aplikasi gate kontaknya kalian bisa langsung download di aplikasi playstore Nah ini aku kasih tau contoh downloadnya di playstore ya teman-teman kalian tinggal buka playstore nya Nah setelah itu kalian tab telusuri ini terus kalian cari gate kontak Nah disini di atas sendiri udah ada tulisan gate kontak Nah jika kalian belum mendownload nanti disini akan ada tulisan install Tapi punya kodah ke download jadi ada tulisannya buka Oke kita langsung kembali aja kita buka aplikasi gate kontaknya ya teman-teman Kita tunggu sebentar Nah muncul seperti ini ya teman-teman Disini ada beberapa banyak fitur ada fit harian ada riwayat panggilan ada riwayat pencarian Nah oke kita langsung aja kita bahas fitur-fitur disini ya teman-teman Nah disini juga ada muncul tulisan sembilan orang telah mencari nomor anda Bisa dilihat sendiri ya disini ada tulisan Nah kita lanjut disini kalian juga bisa aktifin siapa yang menelpon anda kan yang kalian ketahui yang menelpon anda ya teman-teman Nah disini kalian kalau mau aktifin bisa kalau enggak juga enggak papa enggak terlalu penting juga ya bagiku Nah setelah itu di bawah ini ada obrolan ada pencarian ada panggilan ada lainnya Nah obrolan ini ini untuk apa namanya chat teman itu ya kayak apa ya kayak aplikasi telegram lah atau whatsapp itu sama seperti kayak gitu Terus yang panggilan ini adalah kayak kita telepon orang lain atau teman kita gitu ya Nah kita kembali lagi ke pencarian dulu disini ada riwayat panggilan Disini enggak ada yang menelepon jadi masih kosong ya teman-teman Nah kita buat pencariannya disini aku cari ini ya teman-teman Cari nomor-nomor yang enggak dikenal munculnya ada nama-nama seperti itu Nah kalau kalian itu mau cari Maks ini aku contohin kalian tap aja yang di atas sendiri yang pencarian berdasarkan nomor kalian bisa masukin nomor aja Setelah itu kalian cari Kita tunggu sebentar Nah disini ada Sudah muncul ya ada 33 penanda lainnya Kalian juga bisa lihat Ini yang menemukan kalian apa aja Ini kalian Tap yang ada tanda pakarnya ini Nah kalian kalau sudah tahu kalian bisa kembali aja Ini yang kita tap yang lainnya yang garis 3 di pojok kanan bawah Disini kalian ini kayak ada tulisan R besar itu kan nama aku kan dia jadinya urus depannya R kan Nah kalian bisa tap aja ini kayak profile itu lah teman-teman Kalian juga bisa hapus loh Geser ke kiri nanti kalian pilih aja yang Bukan namamu itu yang kedua Nah setelah itu kalian juga bisa Ini siapa yang mencari nomor saya Nah punya aku bukan premium ya teman-teman Jadi gak bisa lihat Lihat apa namanya Lebih jelas Nah kalian bisa pecah-pecah sendiri Ini tuh apa namanya Gak terlalu penting juga ya Yang penting itu yang ini ya pencarian berdasarkan nomor ini Cama Kalian juga bisa melihat ya siapa yang mencari nomor saya Nah gitu teman-teman Jangan mudah bukan menggunakan aplikasi get gonta ini Jangan lupa untuk subscribe ya Ketika ketinggalan video tutorial cara lainnya Dan terima kasih See you next time